Pilihan hidupmu menentukan masa depanmu kita bagi dua bagaimana kita memilih alternatif dalam setiap kejadian dalam kehidupan ini Supaya kita bisa memilihnya baik maka perluaslah pengetahuan gitu ya Dengan semakin sempitnya pengetahuan semakin sedikitnya ilmu dan wawasan semakin terbatas kita memilih Kenapa? Karena kita tidak punya alternatif lain gitu Maka seringlah kita untuk menambah wawasan, belajarlah kita perbanyak sehingga kalau kita sudah perbanyak pembelajaran kita, pengetahuan kita Dan kita semakin menambah pemahaman maka kehilmuan kita akan menjadi yang dapat melindungi kita dari pilihan-pilihan salah Yang kedua terhadap bagaimana kita bisa merubah masa depan atas pilihan kita Maka yang kedua ini banyak orang yang mempersempit pilihannya karena traumatik di masa lalunya gitu Sehingga dia mengatakan sehabis saya gimana bang gak punya ini gak punya itu maka gak mungkin saya bisa ini bisa itu Berarti kan dia menentukan bahwa pilihannya gak bisa selain yang lain gitu hanya itu-itu saja Padahal ketika dia bisa menyikapi kekurangan di masa lalunya dengan memperbaiki hari ini Maka pilihannya juga semakin lebih terbuka lagi Jadi come on jangan sampai kita terpenjara di masa lalu kita yang menjadikan kita merasa tidak banyak pilihan-pilihan kita Padahal pilihan kita begitu sangat banyak dan kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah SWT selama kita mau sungguh-sungguh di dalamnya